Selamat pagi teman-teman, kembali bersama Ariel Kurneidi. Kita akan merendungkan firman Tuhan dari buku, Rendungan Pagi, Anak dan Pelajar. Yesus sahabat terbaik dan setia, yang disusun oleh Pastor Dr. Marolop Sagala. Mari kita awali dengan doa. Bapak di sorga, kami akan belajar firman-Mu. Tolong kami supaya firman-Mu menjadi pedoman dalam hidup kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini, tanggal 12 April, judul Renungan Kita, Orang Kusta Bertemu Yesus Ayat Tafalan, Matius Pasal 8, Ayat 2 Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Firman Tuhan pada pagi ini masih melanjutkan dari pelajaran hari kemarin, yaitu mujisat Yesus menyembuhkan orang kusta. Dalam kitab Injil Markus, mengatakan bahwa mujisat ini dilakukan ketika dalam pelayanan perjalanan pertama di Galilea. Sedangkan kitab Injil Matius mencatat, peristiwa ini dilakukan oleh Yesus setelah selesai berkotbah di atas bukit. Kemarin, kita telah mempelajari bahwa ada tiga hal yang menarik dalam peristiwa penyembuhan orang kusta ini. Salah satu yang menarik di dalamnya, kita telah mempelajari kemarin, yaitu permintaan, perihal kemauan Yesus, dan ternyata Yesus mau dan menyembuhkan dia. Hari ini, kita akan pelajari hal yang menarik kedua, yaitu orang kusta bisa bertemu Yesus. Menurut kitab Injil Matius, setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, sebagaimana yang terdapat di dalam Matius fasa 8, ayat 1 dan ayat 2 bagian A. Sangat menarik, bukan? Yang menarik adalah, Yesus bisa ditemui oleh seorang kusta, padahal orang banyak masih berbondong-bondong mengikuti Yesus. Dalam sejarah Israel dan Yahudi, bahwa orang kusta itu diteriakin najis ketika datang mendekat kepada orang sehat. Ketika Yesus turun dari bukit, orang banyak masih bersama dengan dia. Ketika itulah si kusta datang dan Yesus menyambutnya, membiarkan dia bersujud di hadapannya. Di hadapan Yesus, si kusta menyampaikan permohonan, yaitu permohonan untuk ditahirkan dan Yesus mentahirkannya. Itulah Yesus sahabat kita yang terbaik dan setia. Dia mau menyambut orang kusta dan menyembuhkannya. Sedangkan orang Yahudi, bila orang kusta datang mendekat, mereka akan meneriakin najis dan mengusirnya. Kusta adalah dosa. Kita adalah orang berdosa. Sebagaimana yang terdapat di dalam kitab Roma pasal 3 ayat 23. Tetapi Yesus akan menyambut kita dan bersedia mendengar permohonan kita dan memberikan kesembuhan dalam kerohanian kita. Pastikanlah datang memberanikan diri dan bertemu dengan Yesus seperti cerita dalam peristiwa ini. Mari kita akhiri dengan doa. Bapak di sorga, terima kasih untuk firmanmu hari ini, di mana kami diingatkan bahwa kami mempunyai Tuhan yang maha kasih kepada kami. Dan tolonglah kami supaya kami bisa memberanikan diri untuk datang dan bertemu dengan engkau seperti dalam cerita peristiwa ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus.